Bapak-Ibu sekalian yang saya hormati, Ini adalah sidang Kabinet terakhir dari Kabinet Indonesia Maju. Dan pada kesempatan yang sampai ini saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk kerja keras, dedikasi dari Bapak-Ibu semuanya dalam menjalankan pemerintahan, dalam melaksanakan program dan visi Presiden dan Wakil Presiden dalam menghadapi berbagai tantangan-tantangan yang ada. Dan 20 Oktober bulan depan, masa tugas kita semuanya berakhir, dan pemerintahan saat ini akan dilanjutkan oleh pemerintah yang baru, pemerintahan berikutnya yang dipimpin oleh Bapak Jendera TNI Purnawirawan, Prabowo Subianto. Terkait hal tersebut, saya ingin menegaskan beberapa hal. Yang pertama, segera tuntaskan di bulan terakhir ini program kerja utama yang sudah dimulai, baik yang berkaitan dengan serapan, yang berkaitan dengan administrasi pertanggungjawaban, serta kendala-kendala yang belum terselesaikan. Yang kedua, kita semuanya harus mendukung penuh program Presiden terpilih, pastikan transisi pemerintahan berjalan efektif, jika diperlukan regulasi baru, jika diperlukan perumusan-perumusan kebijakan yang harus segera dibuatkan, segera dibuat dan segera diselesaikan, utamanya untuk program-program unggulan Presiden terpilih, agar setelah dilantik, pemerintahan baru bisa segera bekerja dan berlari kencang. Yang ketiga, menjaga situasi yang kondusif. Kita butuh stabilitas untuk tetap tumbuh, kita butuh stabilitas untuk melakukan pembangunan, sehingga pastikan jangan sampai ada riak-riak kejolak sampai pemerintahan berikutnya terbentuk. Artinya, kita harus bisa menjaga daya beli masyarakat, menjaga inflasi, menjaga pertumbuhan, menjaga keamanan, menjaga ketertiban, dan jangan membuat kebijakan-kebijakan yang ekstrim, terutama yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak, yang berpotensi merugikan masyarakat luas, yang berpotensi menimbulkan kejolak. Terakhir, saya juga ingin memohon maaf kepada Bapak-Ibu semuanya jika dalam 10 tahun ini ada hal-hal yang dirasa kurang berkenaan dalam berinteraksi, dan ada hal yang kurang maksimal, sekali lagi saya ingin mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya rasa itu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.